Intro Dalam zaman berbalut teknologi informasi seperti sekarang, ucapan kasar berganti wujud menjadi ragaian pesan yang tersebar melalui media sosial. Namun faktanya masih sering terdegar kalimat verbal tajam yang memicu terjadinya pembunuhan. Selamat saya pemirsa, saya Kenya Gusneni. Selama 30 menit saya akan menemani anda dengan laporan khusus lidah yang meninggak. Tentunya hanya di Turnback Crime menumpas kejadian. Tak ada yang bisa memilih waktu dan tempat kematian. Begitupun ketika nyawa berakhir di dalam mobil pribadi yang setiap hari digunakan. Inilah yang terjadi pada Levi Priscilia yang ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka parah di leher di dalam mobilnya sendiri. Pelakunya diduga adalah orang yang terakhir bersama korban di dalam mobil. 23 November 2018, sebuah mobil sedan berwarna biru yang terparkir di jalan Amatiani, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tampak dikelilingi polisi dan ratusan warga. Di dalamnya, polisi menemukan jasad seorang perempuan dengan kondisi mengenaskan bersimbah darah. Korban tewas dengan luka parah pada bagian leher dan perut akibat sayatan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengita sejumlah barang bukti, termasuk identitas dan barang-barang korban. Korban diketahui bernama Levi Priscilia, seorang perempuan berusia 35 tahun, warga jalan Agraria Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan. Penemuan jenazah korban berawal saat warga curiga adanya mobil yang bukan milik warga sekitar terparkir di pinggir jalan, tepatnya di depan sebuah sorong mobil sejak pagi. Saat diperiksa, di dalam mobil terdapat korban yang duduk di bangku depan di samping kursi pengemudi dengan posisi agak tercengkang ke belakang dan sudah tak bernyawa. Setelah dievakuasi dari dalam mobil, jasad Levi pun langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Ulin, Banjarmasin. Ditemukannya jasad, ibu tiga anak yang dibunuh secara keji ini memunculkan berjuta pertanyaan. Apa yang sesungguhnya terjadi di detik-detik terakhir hidup Levi hingga meregang nyawa dengan cara mengenaskan? Dan tangan siapakah yang menghabisi nyawa Levi dengan begitu keji? Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meminta bantuan paranormal dengan kekuatan supranaturalnya menjadi hal yang banyak dijumpai. Namun seorang residivis yang dipercaya sebagai paranormal justru menghabisi nyawa pengguna jasanya. Sakit hati dengan ucapan korban menjadi motif pembantayan. Hanya berselang sehari, setelah ditemukannya mayat perempuan dalam mobil di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tim gabungan Pores Banjar dan Polda, Kalimantan Selatan menangkap pelaku pembunuh Levi Prisilia. Pelaku bernama Herman alias Ebon yang mengaku sebagai seorang paranormal dan dibayar korban untuk membantu melancarkan bisnis bulu mata yang dilakuin korban, serta mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga korban. Menurut polisi, pelaku membunuh korban lantaran sakit hati dengan ucapan korban yang tidak mempercayai ilmu dan ritual mistis yang dilakukan pelaku. Persiwa tragis yang menimpa Levi bermula ketika korban yang tersangka sepakat untuk bertemu di parkiran salah satu hotel di Kabupaten Pajermasin. Namun lantaran ada Satpam Hotel, keduanya keluar dari parkiran dan mencari tempat lain. Di pinggir Jalan Ahmad Yani, keduanya berhenti. Tersangka Herman lalu masuk ke dalam mobil Levi. Herman kemudian sempat mempersiapkan ritual dengan membakar dupa. Namun pertemuan keduanya di dalam mobil berujung cekcok lantaran korban menyatakan ketidakpercayaannya pada kemampuan supranatural tersangka. Tersangka akhirnya tersulut emosi. Ia menampar korban. Korban yang tidak terima sempat melawan. Herman pun menjadi semakin beringas dan langsung mengambil gunting yang dibawanya serta melukai perut korban. Emosi yang membara membuat tersangka terus menganiaya korbannya yang tak berdaya. Ia melukai leher korban dengan jelatan tali dan gunting. Hingga akhirnya korban tewas dengan luka parah di leher. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku membawa kabur cincin milik korban yang kemudian dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Ironisnya, tersangka Herman merupakan residivis kasus pencurian dan baru keluar dari penjara dua hari sebelum membunuh Levi. Kini Herman harus kembali terancam menghabiskan 15 tahun hidupnya di dalam bui lantaran menghabisi nyawa Levi Priscilia. Berada jauh dari suami saat detik-detik kematiannya, Levi Priscilia masih sempat berkomunikasi melalui telepon dengan sang suami beberapa jam sebelum tewas dibunuh. Tangisan istri suami korban tak terbendung saat mengetahui istrinya telah terbujur kaku, tak bernyawa. Dengan langkah gamang, Ariadi yang datang ditemani pihak kepolisian melangkah menuju kamar jenazah rumah sakit Ulin Banjarmasin. Suami dari Levi Priscilia yang ditemukan tewas di dalam mobil saat itu tengah berada di Balembang, Sumatera Selatan ketika pembunuh sadis merenggut nyawa istrinya. Tak menemukan Levi di kamar jenazah, Ariadi pun bergegas ke kamar pendingin tempat menyimpan jasad istrinya. Tangis istris Ariadi pun pecah seketika saat melihat tubuh istrinya telah terbujur kaku. Menurut pihak keluarga, Ariadi sangat terpukul menerima kenyataan istrinya tewas mengenaskan dibunuh di dalam mobil miliknya sendiri. Suaminya pasti sangat terpukul lah sampai manis dan istri sebegitu tadi ya. Pak kalau informasi awal diterima keluarga, gimana Pak tadi? Ada komunikasi, ya apa sebelumnya Pak. Terakhir tadi malam komunikasi, suaminya mengkomunikasi dan istrinya. Dari jam 7 itu masih komunikasi ke telepon ketujuh, jam 7 malam. Kemudian jam 9 malam masih telepon ketujuh juga dan terakhir itu sekitar waktu Indonesia Barat, jam 11 malam. Kemudian di sini jam 11 malam itu terakhir. Kasihan tangan, suaminya dengan kamar. Ya siapa sahaja, itulah komunikasi terakhir Ariadi dengan istrinya. Beberapa jam setelah itu, Levi meregang nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan di tangan seorang paranormal gadungan. Tidak pernah ada yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik tembok rumah tangga yang tertutup. Pengakuan pelaku yang menyatakan korban meminta pertolongan untuk mengharmoniskan hubungannya dengan suaminya, ternyata bertolak belakang dengan kesaksian para tetangga. Kediaman Levi Prisilia di Jalan Agraria Kompleks Agraria 2 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat tampak sepi, usai periswa tragis yang menimpa penghuni rumah ini. Sudah dua tahun, Levi dan suaminya Ariadi serta seorang anak mereka tinggal di rumah ini. Sementara dua anak Levi dari perkawinannya yang terdahulu tinggal bersama orang tua korban di Palangkaraya. Kematian Levi yang begitu sadis membuat sejumlah tetangganya kaget. Apalagi belakangan terungkap, Levi dibunuh oleh seorang paranormal yang sengaja dibayar korban untuk membuat hubungan dengan suaminya bisa langgeng. Padahal hubungan Levi dan suaminya terlihat cukup harmonis di mata warga. Selama tinggal di sini ya harmonis saja, gak ada hal-hal ibaratnya perkelahian sama rumah tangga itu udah gak dengar. Bapak ada, berarti tetangga-tetangga kan mungkin lapor ke sini, Pak itu tiap hari kok kelahi hubungan dengan rumah tangga itu masalah itu karena kita kurang tahu. Berarti hubungannya harmonis saja, Pak lah? Ya, setahu saya selama tinggal di sini saya paling melihat pengantar anak sekolahnya waktu TK, kemudian belajar di warung sepanjang itu. Tapi orangnya terbuka aja, Pak, sama warga? Terbuka tapi lingkungan kanan diri itu aja. Si almarhum beserta suaminya itu sama masyarakat tuh baik aja, baik, baik gitu. Tegur sampah sama masyarakat, sama orang lingkungan di sini, baik aja. Terus Bapak tahunya usaha Levi itu apa, Pak? Kalau usaha almarhum kita kurang ini, kurang mengetahui terlalu ini. Tapi kalau suaminya kan kita udah tahu, suaminya berbisnis minyak gitu. Entah apa yang sebenarnya terjadi dibalik permintaan tolong korban kepada pelaku Herman yang mengaku paranormal. Levi mungkin tak pernah tahu bahwa lelaki yang disangkanya sebagai paranormal nyatanya hanyalah seorang residivis. Dan keinginan Levi untuk meminta bantuan pada Herman justru akhirnya membuat korban tewas secara mengenaskan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Haswar Andi, Cermbe Crime, RT. Ucapan yang menyakitkan hati juga membuat seorang pemuda menghabisi nyawa temannya sendiri dengan sangat sadis. Ia memenggal kepala temannya dan membuangnya di sungai Barito. Cermbe Crime, segera kembali. Terima kasih. Terima kasih.